Jadi ada aktor dari Indonesia, Feral Bramasta, itu kayaknya liburan tahun baruan di Jepang ya rencananya Tapi ternyata dia justru kecopetan di Jepang Hah? Kecopetan di Jepang? Bukannya Jepang tuh aman? Negara paling aman dan rendah kriminalitasnya, kok bisa kecopetan gitu? Jadi dia bahkan sampai ngebuat story ya kan, jadi gempel di Jepang Yang mana dia kehilangan barang berharganya Yang mana itu termasuk, ya banyak ya istilahnya Jadi tasnya itu menyimpan data-data penting dia kayak ATM, paspor Jadi liburan Feral Bramasta di Jepang mengalami hal yang tidak menyenangkan Tas Feral Bramasta dicopet katanya Ada-ada aja, tas gua dicopet orang di Shinjuku Paspor, dompet, uang, kredit kart, ATM, semua hilang Hasilnya sekarang udah 4 jam di kantor polisi Jepang Sampai 4 jam loh di kantor polisi Jepang Karena mengurus kehilangan dia itu Dan juga dia sempet ngeluh katanya polisi di Jepang itu kurang sigap awalnya nanggapin dia Dan lalu berubah menjadi sigap setelah ngegoogling namanya dia ya Jadi disini kita tahu kalau ya bahkan polisi di Jepang pun itu Nggak se-perfect yang kita lihat di propaganda-propaganda TV ya kan Jadi mereka pun agak males gitu ngurusin kasus kayak gini kata dia ya kan Polisi-polisi di Tokyo awalnya juga susah ngebantu Terkesan hopeless katanya Giliran di Google nama baru dibantu Itu pun udah 3 jam ditanya bolak-balak untuk verifikasi dengan language barrier yang besar katanya Jadi dia kesulitan berkomunikasi dengan polisi di Jepang ya Karena ada masalah bahasanya itu Dan setelah mereka polisi itu ngegoogle Kalau dia itu ternyata seorang aktor yang besar lah mungkin Dan Instagramnya juga diikutin 25 juta orang lebih Akhirnya mereka mungkin ngebantu dia ya Padahal dia belum nginjak Jepang itu 24 jam loh Berarti memang namanya apes lah kali ya Dan ya ini juga menjadikan tamparan keras kepada kita yang sering ngedenger kabar Kabar kalau di Jepang itu aman-aman aja dan tingkat kriminalitas rendah dan macam-macam ya mungkin bener Memang bener lah gitu Tapi bukan berarti nol Tingkat rendah itu bukan berarti nol Pasti ada aja orang yang frustasi sampai mencopet ya kan Dan gak terkecuali di Jepang gitu Apalagi keadaan Jepang yang akhir-akhir ini lagi krisis mungkin mengubah mindset orang di sana kali ya Mungkin lagi banyak orang yang kesusahan juga ya kan Kita tahu di Jepang itu lagi sulit juga kondisinya Dan jadinya terjadilah hal seperti ini di Shinzuku sana ya kan Dan si Feral tadi pun jadinya kesulitan untuk liburan ya jadinya ya Niat liburan bersantai malah apes lah gitu Ya gue rasa itu dulu ya bisa gue bahas gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komen Dan sekian dulu sampai ketemu di video lainnya